Halo para penonton setia Arya Saloka dan Putri N yang baik hati. Jumpa lagi bersama Jelajah Investigasi yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terhits dan teraktual seputar Arya Saloka dan Putri N. Yang baru bergabung di channel ini mari bangun channel ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan info terbaru dari Jelajah Investigasi. Selamat mendengarkan. Aktris Putri N belum lama ini memperlihatkan sebuah foto yang diambil pada momen kebersamaannya dengan anak sematawayangnya, Ibrahim Jalal Adin Rumi. Potret itu diunggahnya melalui di media sosial. Dalam potret yang diperlihatkan melalui fitur stories di akun Instagram at aneofshell1990, terlihat Putri N tak hanya memamerkan momen lawasnya dengan Rumi saat berlibur ke luar negeri. Ada kalimat yang disematkan oleh wanita yang dikenal sebagai istri Arya Saloka. Tak disangka, dalam kalimat yang disertakan Putri N bersama foto dirinya tanpa hijab itu, ia menyampaikan permintaan maaf kepada putranya. Ia juga menyebut putranya sebagai sosok yang telah mengajarkannya secara tak langsung untuk menjadi seorang ibu yang baik. Selain mengunggah potret bersama putranya, Putri N juga memamerkan momen bersama sang ibunda yang sedang merangkul cucu-cucunya. Dalam kalimat yang disematkan bersama potretnya dengan Rumi, Putri N tak hanya meminta maaf kepada putranya. Ia juga berterima kasih lantaran adanya peran besar sang anak. Selain itu, status baru Putri N usai cerai dari Arya Saloka, bakal dipanggil mahasiswa baru. Lepas dari Arya Saloka, Putri N nampaknya mau kembali mulai menata hidupnya. Usai dikabarkan cerai dari sang aktor, Putri N terus fokus untuk mengurus anak sematawayangnya, Ibrahim Jalal Addin Rumi. Namun belakangan, Putri mengungkap ambisi barunya. Wanita 33 tahun itu berencana untuk berkuliah. Niat itu diungkap Putri N kalah siaran langsung di TikToknya belum lama ini. Rekaman tersebut lantas diunggah ulang oleh akun TikTok at Somojutex. Putri N berniat untuk kuliah secara daring. Ia aku tuh pengen ngambil kuliah online, kata Putri N. Sama dengan kakaknya yang kini juga sedang berkuliah secara daring. Kakakku Wewe lagi ngambil kuliah online tau hebat ya Wewe ya udah umur 44 masih mau kuliah, bebernya. Tampaknya kini pilihan Putri N jatuh ke universitas terbuka. Ute ia mau ngambil Ute emang, cetusnya. Ada warganet yang menyarankan agar Putri N menjalani kursus singkat saja. Namun mantan istri Arya Saloka itu menolak. Kursus singkat gak mau ah, tandasnya. Alasan lepas hijab. Putri N kini ubah penampilan dengan tak lagi mengenakan hijab. Ibu satu anak itu terlihat tampil terbuka dan kerap memamerkan gaya rambutnya. Lama bungkam, Putri N ungkap alasan ubah penampilannya dari berhijab dan kini melepasnya. Pengakuan dari Putri N pun terungkap dari potongan video yang beredar dan diunggah akun Instagram. Netizen itu tampak menanyakan soal penampilan N yang berubah drastis. Diakui N, ia memutuskan lepas hijab karena kemauannya sendiri. Ia maaf kalau dulu ngomongnya ini itu, ini itu, dulu masih dibawa tanggungan seseorang. Ia wajar kalau sekarang beda, maunya sendiri. Ada maunya ini itu. Ah udah lalu pada kayak gak tau aja kehidupan kayak mana. Kata dia dalam live Instagram dikutip dari grid.id. Putri N mengaku kala itu berhijab lantaran mengikuti sosok imamnya alias sang suami. Kalau yang udah nikah wajar ngikutin suaminya. Kan dibawa nongan seseorang, imamnya kan. Kalau sekarang gue bisa punya kemauan gue sendiri ya gak papa juga kan gak bikin lo mati, terusnya. Mengejutkannya, N mengaku kini sudah hidup sendiri dan mandiri. Ia seolah mengisyaratkan telah cerai dari Arya Saloka. Oleh karena itu, putri N mengaku kini akan melakukan apapun atas dasar kemauannya sendiri. Sekarang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, ya gak papa it's okay, ujarnya. Putri N kembali menyinggung soal karma di tengah kabar perpisahannya dengan Arya Saloka. Postingan soal karma itu dibagikan N lewat instastory pribadinya. Dalam kutipan itu dijelaskan bahwa seseorang akan mendapat karma jika tak mencintai seseorang yang mencintai kita. Belum diketahui pasti maksud dari N memposting kutipan tersebut. Namun, unggahan itu dibagikan tak lama pasca Amanda Manopo muncul dengan beberapa foto baru. Dilihat dari akun Instagram pribadinya, Amanda terpantau membagikan dua foto baru. Ia membombardir Instagramnya dengan foto-foto cantik. Foto yang dibagikan Amanda ini terbilang cukup langka. Pasalnya, artis 24 tahun itu dikenal jarang berbagi foto baru. Bahkan foto Amanda di Instagram bisa dihitung dengan jari. Amanda sendiri menyadari bahwa dirinya jarang berbagi foto ke Instagram. Setelah bercerai dari aktor Arya Saloka, tiba-tiba Putri N berencana mau melanjutkan pendidikan. Ibu Ibrahim Jalal ad-Din Rumi tersebut hendak melanjutkan kuliahnya. Setelah sebelumnya, dia pernah menjadi lulusan universitas di Amerika Serikat. Kini, Putri N putuskan untuk melanjutkan kuliah lagi setelah beberapa tahun fokus jadi seorang ibu rumah tangga. Sekarang setelah bercerai, Putri N ingin mengisi waktu luangnya untuk bersekolah lagi. Apalagi Ibrahim juga sudah tumbuh besar dan sebentar lagi juga akan mulai bersekolah. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Mari ikuti terus channel ini yang akan memberikan kabar terbaru seputar Arya Saloka dan Putri N serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Dan jangan lupa berikan komentar positifnya agar kalian mendukung berita terbaru selanjutnya dari Jelajah Investigasi. Terima kasih sudah menonton!